Situasi di kabinet satu sisi, tetapi apa indikasi ya yang meyakinkan bahwa hubungan PDIP dan Jokowi ini sedang panas-panasnya nih? Ini menjadi salah satu pemicu juga bagaimana istana kembali menggunakan instrumen hukum untuk mengotak-atik kader-kader PDIP. Kenapa Andika itu dipersiapkan? Ini ada istilah lucu ya, ini untuk antara perang hijau dengan coklat begitu. Di internal mereka bilang seperti itu. Dan kalau Bobby menyiapkan seluruh perangkat untuk memenangkan dia, PDIP juga punya senjata untuk melawan Bobby. Bahkan PDIP sudah punya dokumen segini katanya ya. Artinya pemicu. Halo, jumpa lagi bersama Bocor Alus Politik bareng gue Raymond Dushrikang. Gue Husein Abri Dongoran. Gue Erwan. Eh, halo-halo. Halo. Mana nih kawan kita nih, satu. Atau cooler. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, bagi teman-teman untuk mendukung jurnalisme berkualitas, jangan lupa subscribe youtubetempo.com. Pesan sponsor nih. Iya. Kalian bisa baca laporan Tempo di link deskripsi di bawah ini. Dan juga yang suka baca versi cetak, kalian bisa beli di e-commerce, linknya juga ada di deskripsi ya. Lantap. Lantap sekali. Pesan-pesan ya. Main apa kita hari ini? Yang lagi hangat-hangat nih. Apa ini? Hangat atau panas? Panas. Kita main PDIP lawan Jokowi lagi nih. Berseri-seri nih kita mengulas soal konflik PDIP dengan Jokowi ya. Kalau dulu ada demo berjilid-jilid, sekarang konflik berjilid-jilid ya. Kenapa ini? Kenapa One Sen? Terkait hubungan ya tentu saja PDIP dengan Megawati nih akhir-akhir. Memanas lagi kenapa nih? Ada beberapa faktor ya kami. Yang pertama adalah dari sepekan ke belakang itu isu pencopotan Arifin Tasrif. Menteri ESDM itu kan sangat kencang ya. Yang mana Arifin Tasrif itu sangat dekat dengan Megawati langsung loh. Bukan kader PDIP tapi dekat dengan Megawati. Itu kemarin informasinya hari Rabu ya itu mau dicopot. Belakangan karena tempo membocorkan duluan. Itu gak jadi mencopotannya itu. Dan akan diganti oleh temannya Erwan, Bahlil waktu itu. Kanda. Kanda. Kanda, hijau-hitam nih kanda. Oke oke sebelum itu, seberapa valid perombakan ya kabinet yang melibatkan Menteri Energi atau Arifin Tasrif ini gitu. Seberapa valid nih? Valid kan waktu itu kan gue ketemu salah satu menteri juga ya dia cerita tuh tiba-tiba ketemu ngopi segala macem. Dia bilang eh bentar lagi ada perombakan dia bilang siapa. Itu tuh Arifin kenapa segala macem dijelaskan lah bahwa ini kan dianggap kinerjanya kurang ngoncer ya. Lalu juga soal apa namanya, soal kilang juga kurang oke. Soal kenaikan harga BBM juga masih perintut-perintut begitu. Tidak menjalankan apa, pesan atau tugas dari Jokowi begitu. Makanya muncullah isu itu. Itu jauh sebelum kita dapat info. Lalu kita cross-check ke beberapa partai pendukungnya Jokowi ya. Mereka mendengarkan suara-suara yang sama begitu. Lalu Erwan juga dapat cerita dari asosiasi kan Wanya. Gimana asosiasi, Wanya? Pengusaha tambang ya, yang kayak gitu. Udah banyak juga gitu yang sudah mendengar bahwa Bahlil akan menjadi Menteri SDM. Bahkan mereka menkonfirmasi gitu di lingkaran istana dan membenarkan gitu bahwa Bahlil akan menjadi Menteri SDM. Eh belakangan tidak jadi. Bahkan ya sebelum ke pengusaha tambang ya, dua petinggi dari Koalisi Indonesia Maju juga akan sama membenarkan bahwa Bahlil ini akan mengganti Arifin Tasrib. Karena Arifin dianggap memberikan konsesi ke Merah. PDIP maksudnya ya. PDIP. Sehingga begitu Merah gitu. Nah ini kan ada kaitannya dengan pertarungan antara Jokowi dengan Merah itu. Makanya Arifin akan dicopot diganti oleh Bahlil yang notabene memang diendorse oleh istana. Jokowi langsung. Situasi di kabinet satu sisi. Tetapi apa indikasi ya yang meyakinkan bahwa hubungan PDIP dan Jokowi ini sedang panas-panasnya nih? Peristiwa apa nih terakhir-terakhir ini? Yang terakhir itu pidato Megawati. Oh di Perindo. Di Perindo yang lumayan keras ya dan nge-mention gitu. Bagaimana terutama pidato soal kasus hukum ya yang melibatkan sekjennya Hasto kan. Jadi bahkan dia akan mendatangi Kapolri. Kalau misalnya Hasto ini digimanain lah. Diciruk oleh kasus hukum. Nah itu kan satu pesan yang sangat jelas ya dari Megawati bahwa dia akan siap perang gitu dengan perangkat istana dalam hal ini. Itu tadi disebutkan Kapolri ya berkait dengan kasus hukum. Jadi ya ini perang bubat keberapa ini yang akan kita tulis nih? Yang kira-kira kayak gitu. Termasuk Megawati keras kan menolak dua revisi yang memang programnya Jokowi ya. Yang terakhir ini ya. Ya undang-undang TNI dan Polri kan. Menganggap itu suatu kebablasan kalau misalkan itu gol dan jadi undang-undang itu kebablasan. Dan akan berbahaya bagi demokrasi juga. Dan pidato Megawati itu ujug-ujug. Kami kan kemarin itu ketemu dengan dua politikus ya PDIP yang bercerita dibalik penyusunan pidato. Naskah pidato di Perindo itu ya. Ya Megawati di Perindo itu. Jadi memang tidak ada dalam urayan skrip lah kira-kira kayak gitu. Yang ada itu soal TSM saja. TSM terkait dengan Pilpres. TSM ini adalah terstruktur masif. Sistematis. Ya bagaimana kecurangan di Pilpres ya yang dilakukan oleh rejim gitu. Tapi nge-mention Hasto terkait dengan kasus hukum ini gak ada disitu. Dan memang Hasto ini kan diincar betul ya. Meskipun ya dalam kasus Harun Masiku kan kita juga sikap kita yaudah buka aja kan. Karena memang sudah terang-benderang. Terang-benderang. Belakangan kan juga disangkut-pautkan dengan kasusnya DJKA ya. Korupsi DJKA ya. Kepeta api. Kepeta api. Nah ini kan kemarin Hasto dipanggil dan lain-lain. Memangnya dari sumber-sumber yang kita temui ya. Apa sebenarnya yang disiapkan oleh internal PDIP dalam pidato itu? Sehingga kok ide soal kritik terhadap penegakan hukum itu menjadi satu yang melenceng disampaikan di meganis itu. Apa poinnya? Ada tujuh poin. Ada tujuh poin sebetulnya. Ada tujuh poin. Tapi salah satunya itu Kang tadi. Bagaimana Megawati itu menyoroti soal penyelenggaraan Pilpres yang benar-benar penuh dengan kecurangan. Yang seperti yang saya bilang tadi ya. Gue bilang tadi ya. TSN gitu. Tapi di ujungnya itulah ngomong soal kasus hukum. Karena dalam praktiknya soal TSM juga melibatkan aparat penegak hukum ya. Terutama polisi menekan kepala daerah di PDIP yang pernah kita tulis berkali-kali. Dan kepala desa ya. Kepala desa. Gue tambahin ya. Ada tujuh poin kan kalau pidato sambil gue bacain juga. Apa temuan kita itu sih? Yang pertama kan hukum diobrak-abrik oleh kekuasaan begitu. Oh ya. Itu juga. Lalu juga Megawati menyoroti soal izin tambang ormas agama. Oke. Nah itu Megawati bilang urusan tambang sekarang aja orang pada heboh. Mau nyari tambang, nyari tambang. Saya itu bilangnya sama teman-teman makan no tambang iku. Nanti kalau udah gak ada beras terus pie. Begitu. Lalu juga ada hukum poco-poco. Lalu juga ada kuda tuli tak tuntas. Dan ke-6 kecurangan Pilpres tadi sudah dijelaskan oleh Erwan. Dan terakhir adalah soal dia mendukung Kamala Haris yang Amerika Serikat. Oh ya. Benar 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 benar. Ya ya. Tapi sebenarnya kalau, oke itu sikap Megawati. Tapi sebenarnya, pemicunya apa sih akhir-akhir ini gitu kan? Bukannya kayak roller coaster ya? Kalau belum bilang one scene ya, sempat naik gitu. Terus kemudian agak reda gitu, landai. Terus kemudian sekarang naik lagi. Apa ini sempatnya? Ada nih, beberapa narasumber di PDIP cerita ya. Pemicunya adalah selain Hasto, memang percikan itu terjadi juga dengan kepala daerah yang memang dibidik kasus hukum. Yaitu adalah wali kota Semarang yang Ibu Ita ya, Mbak Ita. Mbak Ita kan memang dekat, lagi-lagi dekat dengan Megawati kan. Karena memang suka tanaman, pangan, segala macem itu ada kedekatan khusus dengan Megawati. Nah, dulu kan waktu di Pilpres kan Semarang juga jadi tempat operasi ya untuk Prabowo Gibran begitu. Dan kita sudah pernah tulis di laporan majalah Tempo, memang beberapa camat dan lain-lain itu dipanggil untuk memenangkan Prabowo Gibran. Semarang ya? Semarang. Sama seperti Hasto ya, ada satu kepala daerah dari PDIP yang memang dibidik kasus hukum ya, yaitu wali kota Semarang, Ita. Ita ini dulu kalau misalkan di Pilpres itu sudah pernah kita ulas juga kan. Memang ditekan supaya tidak memenangkan atau memperjuangkan Ganjar dengan Mahfud ya. Dan akhirnya beberapa camat atau enggak perangkat kedinasan, daerah di sana itu bergerak untuk membantu Prabowo Gibran. Akhirnya dia nyerah segala macem dan dia tidak dikotak-katik, sudah dibiarkanlah daerah itu. Lalu belakangan kasus ini muncul lagi itu. Nah, yang menariknya adalah sejumlah narasumber di PDIP cerita suatu idul adha kemarin itu Ita sudah ketemu Jokowi. Apa isinya pertemuan itu, Sin? Nah, dia berkonsultasi lah soal kasus hukumnya, lalu intinya ya sudah biarkan saja. Dengan adanya ucapan itu, menurut sejumlah narasumber di PDIP ya, akhirnya Ita ini bergerak untuk mencari dukungan partai-partai lain, supaya mendapatkan kursi untuk dia bisa maju lagi menjadi calon wali kota Semarang. Oke, nah ini kan menarik sebenarnya, sorry gue potongin, menarik karena ada pertemuan antara wali kota Semarang ya, dengan presiden gitu, siapa yang cerita ini kan kayaknya kalau gue membayangkan kan, pertemuan yang sangat secret nih, antara Asia, siapa? Tidak hanya Ita dengan Jokowi yang tahu betul, Ita yang cerita ke orang-orang PDIP, jadi kami dapat cerita dari orang PDIP yang diceritakan oleh Ita sendiri, bagaimana mereka bertemu, Ita dengan Jokowi ini bertemu, Ita konsultasi soal kasus hukumnya, seperti apa, meminta arahan dari Jokowi, dan Jokowi menurut narasumber yang kami temui itu, bahwa ya sudah sudah selesai kok, kira-kira kayak gitulah, sudah tidak ada masalah, makanya Ita berani melangkah lebih jauh untuk kembali maju di wali kota Semarang. Problemnya adalah ternyata istana menyiapkan calon lain, ini yang membuat kasus Ita... Yang tidak berasal dari PDIP? Yang tidak berasal dari PDIP, ini dari Golkar tentunya, dan temannya Gibran, itu juga. Ini yang paling penting, yang harus digeris bawahi. Makanya Ita akhirnya di otak-atik lagi, dan ini yang membuat marah Megawati juga salah satunya, sehingga membuat pidato yang cukup keras ya di Perindo. Gitu Kang. Oke, artinya pemicu Ita ini di otak-atik lagi kasusnya adalah istana memiliki kandidat lain yang akan didukung. Ya, selain itu, ada kemarahan soal istana mangkau ya, bagaimana PDIP ini melantik pengurus baru yang notabene diisi oleh orang-orang muda, baru dan... Progresif? Progresif. Siapa-siapa itu? Siapa aja? Ada Ahok, Deddy Sitorus menjadi ketua Bapilo ya, bidang eksekutif. Yang notabene Deddy ini begitu lantang itu, menyuarakan soal peculangan pilpres dan lain-lain. Ada Ganjar dan lain-lain. Nah, ini menjadi salah satu pemicu juga bagaimana istana kembali menggunakan instrumen hukum untuk mengotak-atik kader-kader PDIP. Gimana, sorry, 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 one, ini, what's in? Gimana instrumen hukum dipakai untuk mengotak-atik ke pengurusan PDIP? Gimana tuh ceritanya? Bukan instrumen hukum ya, maksudnya itu kadernya. Jadi, apa namanya, gara-gara PDIP itu melantik pengurus baru yang notabene ini progresif, muda, dan juga pengkritik pemerintah, terutama terkait dengan pilpres, makanya kasus ITA juga muncul lagi. Jadi, gini kan, gue tambahin nifonya R1 ya, jadi sebelumnya pangkal masalah baru ini terjadi yang saat pelantikan ke pengurusan baru. Tanggal 5 Juli 2024 itu ya, ada beberapa orang-orang tadi si R1 jelaskan ya, tambah ada Ahok, ada Andi Wijayanto yang orang dekatnya, Jokowi segala macam. Nah, kok ini bisa di, SK-nya bisa ditanda tangan ke Menkumham, lagi-lagi bisa dilihat kan, Menkumham-nya adalah Yasona Lawli, memang kader PDIP begitu. Kok ini bisa Pak, Yasona segala macam? Ada sejumlah narasumber kita temuin ya, bahwa Pak Jokowi ini menegur langsung Yasona Lawli, yang mempertanyakan kok ini bisa di, apa namanya, SK-kan. Nah, di internal PDIP bilang bahwa SK setahun ini menjadi pertanyaan, apa namanya, bagi istana begitu ya. Tapi lagi-lagi Yasona menjelaskan bahwa ini sudah sesuai aturan dan ini urusan internal partai begitu. Nah, atas dasar itu, menurut sejumlah PDIP ya, orang PDIP bilang bahwa Jokowi sudah membentuk tim hukum untuk mengkaji soal SK ini. Apa urusannya gitu, Jokowi, satu perlu dikonsultasikan, orang-orang baru yang masuk di pengurusan PDIP. Kedua, kenapa dia sampai harus membuat tim lain gitu, untuk mengkaji kebijakan atau polisi yang dilahatkan oleh kantrinya gitu. Orang-orang PDIP membaca bahwa Jokowi nggak mau nih, arus-arusnya ke pengurusan PDIP selesai saja di tahun ini, tidak perlu lagi diperpanjang sampai tahun 2025 begitu kan. Dengan harapan ya, kita tahu lah, dia kan suka ngotak-ngatik partai kan. Kan di tangannya Yasona juga kan ada, apa namanya, Partai Golkar dualisme, P3 dualisme, bahkan kemarin terakhir Demokrat hampir dualisme kan. Makanya dia mungkin ingin menggunakan cara-cara seperti itu lagi gitu. Dari situlah merembet kemana-mana, sampai tadi kasusnya Ita, Hasto, dan pidatonya Megawati. Dan itu Yasona cerita ke kadar PDIP sendiri yang kadar ini cerita ke kami gitu. Bahwa dia dipanggil oleh istana ya, dan ditegur oleh orang istana terkait dengan pengurus baru ini. Apa kekhawatiran mereka kalau orang-orang baru ini masuk memangnya? Apakah kritik itu akan semakin lantang atau? Ya, akan semakin berani kan. Karena mereka terus bersuara ya di publik untuk melakukan perlawanan kepada Jokowi kan. Apapun yang Jokowi lakukan dikritik oleh orang-orang yang dulu dekat sama Jokowi ini. Kayak Jarod sendiri mengkritik IKN kan. Andi Wajayantu kemarin membocorkan soal bagaimana Jokowi meminta Andi untuk membuat skenario tiga periode. Itu ditulis laporan majalah Tempo kemarin kan. Dan berbagai hal lainnya. Orang-orang frontal dan vokal lah, itu dimasukkan dalam DPP. Memang nanti menjadi striker lah istilahnya kalau dalam pemainan bola begitu. Wahan Zin, apakah konflik atau hubungan Megawati atau PDIP dan Jokowi ini perseteruannya merembet atau sudah merembet ke persiapan pemilihan kepala daerah itu. Terutama di daerah-daerah kunci ya yang sudah kita tulis juga. Ada calon-calon tertentu yang menjadi jagoan di setiap kubu ini. Nah, per hari ini posisinya gimana tuh? Ya, lagi-lagi ya orang-orang PDIP bilang mereka siap akan berhadapan dengan calon-calon yang disiapkan oleh Jokowi. Kita bicara di Jawa Tengah dulu ya. Di Jawa Tengah kan seperti kita ketahui memang itu kandang banteng istilahnya karena pemilih PDIP banyak sekali di sana. Nah, hari Rabu tanggal 31 Juli kemarin itu ada rapat di DPP-PDIP di lantai 3 membahas soal apa namanya pilkada ini. Ada beberapa daerah ya termasuk di Jawa Tengah. Nah, meskipun waktu itu konteksnya adalah lebih fokus kepada tingkat kabupaten kota tapi untuk gubernur disinggung sedikit bahwa ada namanya Andika Perkasa, mantan panglima TNI yang akan disiapkan untuk bertarung di Jawa Tengah begitu. Lalu ada satu lagi yaitu adalah Hendar Priyadi. Hendar ini merupakan ketua LKPP ya yang masih menjabat sampai saat ini begitu. Nah, kenapa Andika itu dipersiapkan? Ini ada istilah lucu ya, ini untuk antara perang hijau dengan coklat begitu. Di internal mereka bilang seperti itu. Karena mereka membaca bahwa Jokowi ini mempersiapkan Lutfi, mantan Kapolda yang sekarang menjadi irjen di Kemendak untuk Kementerian Perdagangan untuk bertarung di Jawa Tengah sebagai gubernur begitu. Lalu ya akhirnya mereka sampai sekarang meskipun Bermendak Keperdusan nama Andika Perkasa itu sangat kuat lah. Apalagi di Jawa Tengah, PDIP itu bisa mengajukan sendiri begitu. Tanpa berkoalisi ya? Jadi kalau istana menyiapkan coklat, PDIP akan menyiapkan hijau. Jadi supaya untuk mengimbangi. Oke, oke, oke. Siapa nih pasangannya Ahmad Lutfi? Karena gue dengar juga ada narasumber gue yang tahu dan mendengar cerita bahwa sebenarnya di Jawa Tengah ini peluang KAESANG semakin membesar nih. Perpasangan dengan Ahmad Lutfi. Posisinya adalah apakah KAESANG yang menjadi calon gubernur atau Ahmad Lutfi-nya yang menjadi calon gubernur gitu. Tinggal di bola balik siapa yang elektabilitas terkuat. Nah ini gimana nih posisi hari ini? Posisi per hari ini sih masih kuat Lutfi sebagai calon gubernur dan KAESANG sebagai calon wakil gubernur. Tapi ada juga cerita ya memang kalau misalkan mereka menang, barangkali Lutfi ini ditendang ke atas begitu kan. Dalam arti dia menjadi menteri atau jabatan lain, lalu KAESANG naik sebagai calon gubernur, sebagai gubernur seperti itu. Itu menjadi pertimbangan mereka. Lalu tadi pertanyaan di Kang soal PDIP akan berkoalisi dengan siapa, mereka sempat menyebut satu nama ya. Tapi mereka meminta, nama partai ini jangan disebut dulu. Kenapa? Karena sudah... Nanti di operasi lagi. Nanti di operasi kata mereka. Karena mereka pernah ada pergerakan, lalu orang yang didekati ini tiba-tiba didekati juga sama tim sebelah. Jadi sudah ada persiapan lah antara mereka begitu. Lalu juga ada menarik juga di Banten ya. Oke, nah Banten ini tempat tinggal gue nih. Ini menarik juga tuh. Karena kayaknya koalisi Indonesia Maju ya yang menyokong Prabowo, itu terpecah tuh di situ. Ada Irene di satu sisi yang memang, apa namanya, sudah lama tuh kampanye pasang baliho di mana-mana gitu kan. Di tempat tinggal gue terus yang sekarang banyak juga baliho-nya itu si Andra Soni gitu. Nah ini gimana nih posisinya? Ya, di Banten itu ada suatu konsolasi yang menarik ya. Karena PDIP itu akan sedang menjajakilah koalisi dengan partai Golkar yang notabene bagian dari koalisi Indonesia Maju. Nah, di Golkar sendiri sudah mempersiapkan Irene Rahmawati yang merupakan anggota DPR terpilih dan istri dari wawan penguasa Banten istilahnya begitu. Nah, mereka melakukan penjajakan karena memang di Kim yang di nahkodai Grindra itu sudah mengunci bahwa Andra Soni berpasangan dengan Dimiyati Natakusuma dari PKS. PKS ya? Oke, Grindra PKS di sini ya. Grindra PKS, ada juga PAN, Demokrat di sanalah partai-partai itu. Nah, PDIP akan mengusulkan si Ketua DPD-nya tuh, bukan Rado Karno ya, tapi Ketua DPD-PDIP untuk menjadi wakilnya Irene. Nah, itu sangat menarik karena memang lagi-lagi kalau konteks pilkada dinamis ya. Dan sebenarnya agak khawatir itu Golkar ya karena mereka berani mentrial berkoalisi dengan PDIP yang notabene musuhnya Jokowi saat ini. Bukankah karena, ini mempertajam juga ya, bukankah situasi yang terjadi di Banten ini juga menjadi concern ya, atau perhatian juga dari petinggi-petinggi koalisi Indonesia maju itu. Karena mereka, wah, di daerah ini nih satu-satunya kita pecah dan nggak mau Golkar yang punya calon kuat ya, elektabilitas Irene dalam berbagai serupe kan lumayan tinggi itu ya. Iya, iya. Dan harus maju gitu. Ini masih didamis sebetulnya. Jadi, beberapa hari lalu kami itu ketemu dengan narasumber yang bertemu dengan Wawan. Jadi, Wawan bercerita. Wawan adalah suami dari? Wawan-suami dari Irene. Pertanyaannya gini, apa alasannya Wawan atau Irene memilih PDIP ketimbang bergabung dengan Koalisi Indonesia maju? Alasannya simpel, karena kalau Andrasoni itu akan menjadi harimau nanti di pemerintahnya Irene, karena Irene ingin 10 tahun kan, dua periode. Nah, sementara kalau ketua DPD-nya PDIP ini tidak akan punya ambisi seperti Andrasoni, itulah yang menjadi alasan kenapa Golkar merapat ke PDIP. Dan di PDIP juga sudah siur tuh, sudah akan semacam dekralasi informasinya kan dan lain-lain. Tapi belakangan kan tidak jadi, karena ada pertemuan Gerindra dengan Air Langga ya. Golkar. Petinggi Gerindra dengan Air Langga gitu. Isinya adalah? Isinya adalah, ya ini masih lobby-lobby lagi, kemungkinan akan berubah lagi nih di Banten ini. Apakah Golkar bergabung ke sana, melawan kota kosong apa enggak, masih sangat dinamis kan. Tapi kalau gue boleh flashback ya, ini memang kejadian di Banten ini unik, karena lagi-lagi ada yang bilang begini ya, bahwa Golkar ataupun keluarga di sana, keluarganya Irene tuh agak sombong. Dalam konteks adalah tidak mau menerima Andrasoni sebagai calon wakil gubernurnya begitu. Oke. Meskipun tadi perhitungan Andrasoni macan atau segala macem, tapi bahwa Golkar ini dianggap mereka lupa siapa partai pemenang Pilpres saat ini, siapa partai penguasa saat ini. Makanya dulu sempat ada lobby-lobby, keairin segala macem, ada yang cerita begitu. Tapi itu dianggap melukai seseorang petinggi lah di Gerindra, dan belakangan langsung deklarasi Andrasoni dimiatin Atakusumah begitu. Tapi kalau kita misalnya, ya kembali ya, gue jalan juga bahwa melihat pilkada atau pertarungan politik, kan yang dilihat pasti elektabilitas dong. Betul, ya kan? Nah, posisi hari ini di Banten, di mana posisi Andrasoni dibandingkan Ayrin? Ya, kalau elektabilitas kan memang sangat jomplang ya. Ayrin tinggi, Andrasoni belum terlalu tinggi begitu kan. Nah, ini masih ada beberapa waktu ya, dan seperti kata Rocky kemarin, ada dua partai yang tidak terdaftar di Kemenkumpah, memang bakal membantu pilkada. Invisible hand-in ya? Invisible hand-in ya, makanya itu dianggap bisa memenangkan pasangan yang diajukan oleh Kim. Tapi konteksnya dalam kacamata besar kita ya, soal PDIP dengan Istana ini. Jadi siapapun nanti yang akan diusung oleh Kim ataupun Istana, di Banten pun ya, PDIP akan tetap melawan. Meskipun memang tidak jadi misalnya dengan Ayrin, karena itu konteksnya. Nah, nyambung informasi Erwan tadi, apapun yang diajukan oleh Kim atau faksi yang didukung oleh Jokowi, PDIP akan melawan. Nah, tanda-tandanya kayaknya di Jakarta udah makin terang. Iya kan? Iya kan? Ayo, bocorin dong. Justru di Jakarta, PDIP ini masih lagi-lagi menunggu. Bahkan mungkin sampai detik-detik terakhir, menit terakhir barangkali mereka akan memutuskan. Bahkan ada informasi dari internal PDIP itu, barangkali PDIP itu tidak akan memajukan calon, bahkan tidak akan mendukung. Artinya akan berdiam diri saja di Jakarta ya. Tapi bukankah mereka bisa mencalonkan sendiri ya? Tidak bisa, harus berkoalisi ya? Di Jakarta ya? Minimal dengan PKB, ataupun dengan Nasdem ya, dan PKS. Nah, kalau sendiri tidak bisa, kecuali di Sumatera Utara kan. Kalau Sumatera Utara itu bisa sendiri. Jadi sumut ada pertarungan yang luar biasa kan, melawan Bobi di situ. Gimana Wan? Bocorin Wan, Bobi luar PDIP. Nah, kemarin kan sudah rapat ya, seperti yang Husein bilang, di DPP ya, PDIP, bahwa kemungkinan PDIP akan mengusung Edi Rahmayadi. Sudah mengerucut nih, meskipun belum ada surat rekomendasi atau surat perintah dari PDIP. Tapi, kemungkinan besarnya akan mengusung Edi Rahmayadi. Nah, Edi Rahmayadi ini dianggap orang yang bisa melawan Bobi ya, dinasti Bobi di Sumatera Utara. Dan, kalau Bobi menyiapkan, apa namanya, seluruh perangkat untuk memenangkan dia, ya PDIP juga punya senjata untuk melawan Bobi. Bahkan, PDIP sudah punya dokumen segini katanya ya. Apa itu, apa itu? Nah, itu rahasia katanya. Kita aja pengen tahu dokumennya ini. Nah, karena itu kan paling menarik ya dianggap yang lain. Dan, Edi ini sudah dua kali ya bertemu dengan sekjen PDIP, Hasto Kristian Khoi. Apa isi pertemuannya itu, Sen? Yang pertemuan pertama adalah, biasa lah tentang Soekarnoisme dan seterus-terusnya kan. Lalu, pertemuan kedua yang berlangsung sekitar 1 tengah 2 minggu lalu, itu sudah mengerucut ke soal pilkada. Jadi, sudah ada klik gitu lah antara PDIP dengan Edi Rahmayadi. Nah, nanti konsepnya adalah, Edi sebagai calon gubernur, kadar PDIP akan menjadi calon wakil gubernur. Oh, artinya Edi tidak akan di-PDIP-kan gitu ya? Bisa jadi PDIP. Bisa PDIP, oke. Karena di sumut itu, PDIP bisa mengusul sendiri. Nah, ini masih sangat dinamis juga untuk siapa posisi calon wakil gubernurnya. Di internal PDIP juga ada beberapa nama yang lagi digodok. Dan lagi-lagi ya, seluruh orang-orang PDIP bilang, di titik-titik strategis, itu PDIP semuanya menunggu dari kudu sebelah. Kayak misalkan di Jakarta, siapa duluan, mereka akan hidupin kartu ini. Kalau di Jawa Timur juga akan begitu, di Banten tadi kan, mereka akan wait and see lah. Nah, soal Jakarta, tadi kan Jakarta juga sangat menarik ya, karena ini ada titik temu bahwa akan ada vaksi Anies melawan istana. Meskipun Anies ini sudah komunikasi dengan Prabowo Gibran itu sudah sangat bagus lah, istilahnya terbuka lah. Intinya belum sampai meminta dukungan agar bisa maju di Pilkada Jakarta. Anies ini, tapi kalau misalkan dia maju, jangan diganggu lah oleh Green Ra, begitu. Nah, siapa pertanyaan adalah, siapa yang akan diajukan oleh PDIP? Nah, PDIP itu tidak menutup diri terhadap Anies Baswedan, masih 50-50 lah. Ya, seperti yang kita pernah tulis juga bahwa, justru usulan dari pengurus yang dibawah itu, justru ke Anies Baswedan kan? Iya, iya. Tapi ada diskusi juga bahwa di internal PDIP ini, jangan sampai, kalau misalkan PDIP mendukung Anies itu ingin mencuci masalah politik identitas ya, misalkan. Yang 2017 ya. 2017 kan. Anies kan terkenal dengan Islam, apa namanya, kanan gitu, meskipun dia modern segala macam gitu kan. Sementara PDIP nasionalis gitu, jangan sampai PDIP menjadi tempat cucinya Anies gitu. Nah, selain Anies ada beberapa juga kader yang dipersiapkan oleh PDIP, misalnya Pramono Anung gitu. Nah, bahkan waktu Megawati ya dari perjalanan ke ND, itu sama Hasto disebut ya, Bu, ini nama Mas Pram kita majukan sebagai... Mas Pram kawan kita ini? Bukan, bilang nasib. Mas Pramono Anung sekretaris kabinet, ini kita usulkan sebagai calon gubernur ya, Jakarta. Jakarta begitu, Megawati mempersilahkannya begitu. Oke, pertanyaan gue adalah, apakah PDIP sudah punya peta dengan daerah-daerah yang kemungkinan mereka akan berhadapan dengan calon yang diusung atau didukung oleh istana, dimana saja mereka unggul, dimana mungkin mereka akan 50-50 gitu-gitu? Belum sampai unggul apa enggak ya, tapi waktu kita ketemu dengan Andi Wijayanto, mereka memetakan tapi tidak terlalu banyak, karena ada standarnya kalau memetakan itu minimal 30 atau 40 ya. 30 atau 40 apa? Calon kepala daerah, tapi yang dijagokan oleh PDIP, mohon maaf, yang dijagokan oleh Jokowi tidak sampai angkanya sebesar itu, makanya mereka ya sangat dinamis, tapi titik-titik gubernur ini memang menjadi pertempuran luar biasa ya, karena syarat dengan intrik istana melawan Megawati sendiri. Dan pertempuran hanya terjadi di gubernur ya, kalau di kabupaten kota enggak. Oke, relatif. Relatif enggak. Kecuali Jawa Tengah ya, Jawa Tengah ada beberapa daerah. Jawa Tengah termasuk Bogor juga kan. Ya Bogor, lalu. Jadi istana atau tempat tinggal. Nah Wan, ini dengan segala dinamika yang terjadi, ini kan apa sih yang dilakukan oleh PDIP gitu, menyikapi dinamika ini? Ya, kalau kemarin sih gue berharap PDIP itu buka-bukaan ya ke kami gitu, bahwa dia menyiapkan skenario untuk melawan. Kalau misalnya dia ini dikriminalisasi dalam ganda petik oleh kasus hukum, ya dia juga menyiapkan hal yang kayak gitu. Harusnya, karena kan mereka teman sekamar lah gitu, tahu lah isinya ya. Sali pegang kartu ya. Sali pegang kartu. Nah ternyata ini enggak gitu loh, belum kayaknya ya. Belum, jadi ya barangkali ya mereka terbatas ya, karena kekuasaan Jokowi masih berkuasa ya. Nah mereka hanya terbatas menyiapkan satgas-satgas. Satgas apa fungsinya ini? Satgas ini, kalau terjadi sesuatu yang wah misalnya itu tadi apa? MD3. MD3, terjadi ada perpu MD3, lalu kemudian kader-kadernya dipermasalahkan, kasus hukum, nah mereka akan bergerak. Minimal demo, tidak kayak gitu. Nah hanya sebatas itu, Kang. Jadi belum ada gerakan yang luar biasa. Sehingga ini kayak pertanungannya kayak tidak seimbang gitu loh. Tapi, sorry, apakah mereka sudah menyiapkan skenario lain? Dalam arti, pemerintahan Jokowi tinggal kurang lebih 60-90 hari lah ya. Ya. Setelah itu, mereka tuh pasti mesti mencari skenario lain untuk entah berlindung atau apa. Ya tentu. Perkaitan dengan itu. Ya tentunya mereka merapat juga ya, mencoba merapat ke Prabowo ya, ke Gerindra ya. Berkali-kali, Sekjen itu bertemu dengan, Hasto ya, bertemu dengan petingginya Gerindra. Membicarakan pilkada. Selain pilkada, juga membicarakan bagaimana mereka untuk masuk ke pemerintahan Pak Prabowo kan gitu. Karena ini, Kang. Hubungan Prabowo dengan Megawati itu nggak jelek lah. Ya. Dan, apa namanya, dalam hasil Rakernas kan tidak ditutup, apa namanya, pintu bahwa untuk berkoalisi dengan Prabowo Gibran. Beda halnya dengan Jokowi yang memang sudah dikunci dalam hasil keputusan Rakernas mereka. Oke. Tidak bisa lagi lah intinya, apa namanya, bergandingan tangan dengan Jokowi begitu. Nah, bisa juga dilihat tuh, cikal bakal koalisinya Gerindra dengan PDIP. Ya. Itu terjadi di tingkat dua. Kabupaten Kota. Kabupaten Kota. Termasuk juga di Lampung ya. Kemarin ada cerita, di tingkat gubernur di Lampung itu, akan ada perpaduan Gerindra dengan PDIP. Nah itu, karena saking bagus hubungan itu mungkin nanti bisa menjadi jebatan untuk pintu masuk, mereka bergabung di koalisinya Prabowo Gibran. Tapi, kalau PDIP bergabung, gak seru juga di parlemen. Siapa yang oposisi ya? Oke, siapa yang oposisi? Itu dia. Satu, oposisi. Kedua, apakah ini tiket gratis gitu? Nah, itu. Gimana itu? Ya, tentunya gak gratis ya, Kang. Karena, ya, kalau mau gabung, PDIP ya minta jatah kursi ya. Berapa itu, Wan? Kursi apa nih? Kursi kabinet, tentunya kabinet. Nah, semula itu minta lima, Kang. Oke. Narasumber yang kami temui itu bilang bahwa PDIP minta lima. Tapi belakangan dengan dinamika yang seperti saat ini, belakangan terus menurun-menurun. Tinggal satu katanya itu. Menarik. Udah-udah cukup panjang nih kita menulis apa perang bubat selanjutnya nih ya. Bocoran-bocoran berikutnya. Oke, saksikan terus Bocor Alus Politik di Youtube Temko.co. Dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.